Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 13 yang sejajar garis berikut ini ya untuk contoh tiga ini saya enggak pakai cara banyak cara biasa ya saya mau pakai cara cepet aja kalau cara biasanya udah ada di buku paketnya nih buku paket yang ini nih nah ini cara biasanya ini nih dengan soalnya ini sama kan kayak tadi dia saya bikin cara panjangnya ini Hai itu ya Nah saya nggak mau pakai cara itu kita langsung aja karena dia sejajar ya ininya nggak berubah ya ini nggak berubah nih ya variabel ini nggak berubah bersamaannya cuman kita sederhanain aja kita bagi dua ya kita sederhanain pokoknya harus disederhanain ini kan 4x tambah 6y kan masih bisa disederhanain kan jadi dibagi 2 jadi 2x dibagi 2 3y sama dengan ini nggak usah ya karena dia lingkarannya pusat 0 0 berarti di sini 0 nggak usah diisi gitu ya kita yang isi disini adalah jari-jarinya plus minus jari-jari-jari ini kan jari-jarinya akar 13 ya karena ini kan R kuadrat tuh 13 berarti R nya akar 13 terus jari-jari ini dikali sama akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat gitu jadi 2x plus 3y sama dengan plus minus akar 13 ini kan 4 tambah 9 kan 13 juga ya jadi akar 13 kan ini ya udah jadi ini 2x plus 3y sama dengan plus minus akar 13 dikali akar 13 itu 13 seperti itu sekarang contoh nomor 4 tenteran persamaan garis singgung pada lingkaran ya pusat 0 0 ini yang tegak lurus garis berikut ini kalau contoh nomor tiga tadi sebelumnya dia yang sejajar nah ini tegak lurus nah kalau sejajar ininya kan sama ya persamaannya sama nah kalau tegak lurus persamaannya cuman dituker aja ya ini kan 3 itu itu kan punya y kita ganti jadi 3x gitu nah 1x ini kan 1 punya x ya jadi 1y gitu nah tandanya berubah kalau dia positifnya jadi negatif nah sama dengan tetap 0 kah kenapa ini kan pusat 0 0 lingkarannya jadi sama dengan 0 kita isi dengan plus minus jari-jari jari-jarinya adalah akar 10 ya karena ini kan ini kan R kuadrat 10 itu R kuadrat berarti R nya kan akar 10 gitu dikali sama akar dari 3 kuadrat 9 gitu terus ditambah dengan ini y nya min 1 ya min 1 dikuadratin jadi 1 gitu ya ngambilnya dari variable yang disini nih ya koefisien di variable ngambil yang ini jadi 3x min y sama dengan plus minus 9 tambah 1 kan akar 10 nih akar 10 kali akar 10 jadi 10 gitu udah jadi ini jadi 3x min y sama dengan yang satu kita pakai plus 10 terus 3x min y sama dengan yang satu kita pakai min 10 ya jadi ada dua jawaban gitu tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat tambah 8x min 6y tambah 20 sama dengan 0 ya dia sejajah dengan garis berikut ini gitu kalau contoh sebelumnya kan pusatnya 0 0 ini kan pusatnya pusat AB ya lingkarannya pusat AB kita cari pusatnya dulu kalau nyari pusat kan dibagi min 2 ya A nya ini A ini B 8 dibagi min 2 jadi min 4 terus untuk yang B nya ini di bagi min 6 jadi plus 3 gitu terus kita butuh jari-jari jari-jari itu akar dari ini kuadrat ini dikuadratin 64 ya ditambah yang B nya juga dikuadratin min 6 dikuadratin jadi 36 selalu dibagi 4 ya ingat selalu dibagi 4 dikurang konstantanya 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 plus 20 jadi min 20 jadi R sama dengan akar dari ini kan 100 ya dibagi 4 25 25 dikurang 20 jadi 5 jadi jari-jarinya sama dengan 5 nah kita untuk cari garis singgungnya pakai cara cepat aja ya di tapi di buku paketnya saya pakai cara panjang ya di video aja saya pakai cara cepat caranya sama seperti contoh-contoh sebelumnya contoh 4 contoh 3 sama jadi gini caranya karena dia si jajar ingat ya kalau si jajar ya iya sama ini sama ini sama kita tulis ulang lagi nah sama dengan ya kalau tadi kan ya contoh 4 sama 3 dia itu pusat 0 0 berarti yang disininya 0 nah karena dia pusatnya putas pusat AB berarti X nya sama Y nya ini ya A sama B atau X sama Y kita masukin ke sini min 4 Y nya 3 gitu jadi min 2 kali min 4 kan 8 Y nya kan disini 3 ya Y nya 3 jadi 8 ditambah 3 11 gitu terus disini sama aja plus minus jari-jari gitu nah jari-jarinya selalu dikali dengan dia nih koefisien dari sini diakarin jadi min 2 dikuadratin 4 ditambah 1 ini kan 1 Y 1 dikuadratin dapat 1 jadi min 2 X plus Y sama dengan 11 plus minus ini kan jadi akar 5 nih dikali dengan akar 5 jadi plus 5 ya jadi min 2 X plus Y yang pertama saya pakai plus ya jadi 11 tambah 5 jadi 16 yang kedua saya pakai negatif ya ini pertama ini min 2 X plus Y ya min 2 X plus Y sama dengan 11 saya pakai yang negatif negatif 5 jadi 6 ya jadi persamaan yang menyinggung lingkaran yang sejajat dengan garis ini adalah ini sama ini kita nah ini juga boleh dibikin kayak gini nih bikin Y sama dengan boleh Y sama dengan min 2 X pindah ke kanan jadi plus 2 X plus 16 karena 16 nya kan gak pindah atau juga yang di bawah juga kita ubah jadi Y sama dengan min 2 X pindah ke kanan jadi plus 2 X plus 6 ya begini boleh begini boleh ya terserah sama aja kok tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran berikut ini yang tegak lurus dengan garis ini kalau soal sebelumnya kita yang kita bahas adalah sejajar ya kalau sejajar kan enak langsung ya yang kita pakai adalah garis ini sama aja nah kalau yang tegak lurus itu hampir mirip cuma dia tinggal tuker tempat ganti tanda misalnya gini ya oh iya tapi kita cari pusat lingkarannya dulu ya pusat lingkaran dibagi min 2 kan kalau pusat lingkaran ya dari X nya dibagi min 2 jadi min 4 terus yang min 6 dari Y nya dibagi min 2 jadi plus 3 terus cari jari-jarinya jari-jari itu ini dikuadratin yang 8 nya yang dari X ya jadi 6 4 plus min 6 dikuadratin juga jadi 36 selalu dibagi 4 dikurang konstantannya kan 15 jadi jari-jari sama dengan 64 tambah 36 kan 100 dibagi 4 25 25 kurang 15 dapat 10 jadi jari-jarinya akar 10 nah baru kita bikin persamaan garis singgungnya seperti yang saya bilang sebelumnya tinggal tuker tempat aja ini kan 3 punya Y ya 3 punya Y kita tuker ya jadi 3X gitu nah ini kan min min X min 1 ya ini kan min 1 punya X jadi punya Y gitu jadi min 1 Y nah tengahnya itu kan tadi kita gak ambil ya tengahnya kan tadinya negatif jadi positif gitu sama dengan ini kan plus kali min ini kan plus kali min ya plus kali min dia jadi negatif ini kita selesaiin dulu deh 3X min Y nah sama dengannya kita ganti dengan pusat lingkaran ini X nya kan min 4 Y nya kan plus 3 gitu jadi 3 kali min 4 kan min 12 ya min 1 Y ini min 1 dikali dengan 3 yang disini jadi min 3 jadi min 12 dengan min 3 jadi min 15 terus ditambah dengan ya plus minus ya jari-jarinya akar 10 gitu aja terus si akar 10 nya dikali dengan ini kuadrat nih ya koefisien dari persamaan yang disebelah kiri sama kan yang seperti nomor 1 jadi 3 kuadrat itu 9 ya ini kan 3 dikuadratin min 1 kan ini Y nya min 1 dikuadratin 1 ya jadi 3X min Y sama dengan min 15 plus minus ini 9 tambah 1 kan akar 10 nih akar 10 kali akar 10 kan 10 jadi begini deh dapat ya jadi seperti itu 2 7 9 9 10 12 14 19